Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab hingga saat ini masih berada di Arab Saudi Di sana ia bertemu sejumlah tokoh Setelah dengan zakir naik, Rizik bertemu dengan Amin Rais Dalam foto yang diterima dari Ketua Badan Hukum FPI Sugito Atma Prawiro Terlihat Rizik mengenakan pakaian iram Sedangkan Amin Rais memakai waju warna coklat dengan peci Keduanya tapak akrab bersama Hal itu terlihat dari genggaman tangan keduanya yang erat begitu bertemu Baik Rizik maupun Amin Rais terlihat tersenyum di foto Yang jelas, pertemuan itu bukan pertama kali bagi keduanya Pada aksi 4 November 2016, Rizik dan Amin berorasi bersama dalam satu mobil komando Sugito mengatakan pertemuan keduanya dalam rangka silaturahmi Silaturahmi, pertemuannya dengan Amin Rais kemarin Ujar Sugito kepada Sebelumnya, Habib Rizik juga bertemu dengan ulama kondang asal India Zakir Naik Pertemuan tersebut terjadi saat keduanya bertakziah Atau melayat ke rumah ulama keduanya Saat bertemu, Rizik berterima kasih kepada Zakir Naik Saat bertemu, Rizik berterima kasih kepada Zakir Naik Karena sudah berkunjung ke Indonesia Dan Zakir Naik pun bangga dengan perjuangan Habib Rizik selama ini, kata Sugito Pertemuan Habib Rizik dan Amin Rais kemarin debakah Dua-duanya saling mendukung Ujar Kapitra dalam pesan Tak hanya bertemu, baik Rizik dan Amin Rais juga membahas sejumlah hal Salah satunya yang diterkait kasus dan persoalan yang tengah dihadapi keduanya Diketahui Rizik saat ini menjadi tersangka kasus dugaan pornografi dalam situs Balada Cinta Rizik Sementara Amin Rais belakangan disebut menerima transfer uang 600 juta Dari tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan Siti Fadila Supari Nama Amin disebut dalam sidang tututan Baik Rizik maupun Amin Rais sama-sama membantah tuduhan yang masing-masing dialamatkan kepada mereka itu Bukan hanya kali ini, Rizik dan Amin Rais bertemu Dalam aksi 411 pada November 2016 lalu Keduanya pernah berorasi bersama dalam satu mobil komando Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam Bersama saya Afiani Malik Stop aksi persekusi menjadi tema pada malam hari ini Sejumlah pihak yang prihatin dengan marahnya aksi persekusi Membuka krisis center untuk membantu korban yang terintimidasi oleh aksi sekelompok orang Yang menggeruduk tempat tinggal dan juga memaksa mereka untuk melakukan permintaan maaf Setelah dituding melakukan penodaan agama atau ulama Apa yang menjadi landasan pihak yang prihatin membuka krisis center? Apakah soal ketidakhadiran negara dalam marahnya kasus ini menjadi landasan? Lalu seperti apa negara seharusnya hadir di tengah marahnya aksi persekusi ini? Untuk menjawab hal tersebut sudah bersama kami dari gedung BEI Ada Menteri Hukum dan Yasona Lauli Selamat malam Pak Yasona Selamat malam Pak Fih Dan juga telah hadir di studio Sekjen JP Ansor Adung Abdurrahman Dan juga Pakar Hukum Tata Negara Prof. Refli Harun Selamat malam Bapak-Bapak Selamat malam Pak Refli apa kabar? Baik, baik, baik Silahkan Selamat malam Pak Adung, apa kabar? Silahkan Akhirnya, polisi menangkap dua orang tersangka pelaku pemukulan dalam video yang memperlihatkan sekelompok orang melakukan aksi persekusi kepada remaja pria berusia 15 tahun karena dituduh telah melakukan penghinaan terhadap ulama Negara sempat dituding lamban hadir ketika aksi persekusi marak beredar di media sosial Kapolri Jenderal Tito Kanafian berjanji akan menindak tegas kelompok yang melakukan persekusi Kemudian yang lain-lain juga ada yang di Sumatera Barat, saya minta juga agar dilakukan proses hukum Supaya tidak terulang lagi, tidak boleh bermain hakim sendiri Kalau ada apa-apa silahkan proses laporkan kepada kepolisian Tapi tidak boleh dilakukan upaya-upaya sendiri yang melakukan pelanggaran hukum Dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian Kalau ada yang melakukan upaya itu, jangan takut saya akan backup tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku Maraknya kasus persekusi dengan latar belakang penghinaan terhadap agama dan ulama Membuat Ketua PBNU Syed Agil Siraj angkat bicara Menurutnya, sebagai negara hukum, masyarakat diminta untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkan proses hukum pada pihak yang berwenang Ya jelas kurang hajar banget Itu jelas Betapa teganya mereka yang melakukan itu Menghancurkan anak-anak kita ini Bukan hanya melecehkan, tapi juga berkhianat terhadap bangsa Berkhianat kepada negara Berkhianat kepada rakyat Berkhianat kepada agama Kalau dia masih beragama, tapi Kalau dia masih ngaku beragama, tapi Berkhianat kepada agamanya Dalam beberapa pekan terakhir, hukum jalanan terus dipertontonkan oleh sekelompok orang di media sosial Aksi persekusi mereka lakukan dengan melacak orang-orang pembuat status yang dituding menghina agama atau ulama Kemudian mengekstruksikan massa untuk memburu target Dan kemudian dilakukan dengan aksi geruduk ke kantor atau rumahnya oleh massa Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet Sejak Januari hingga Mei 2017 Terdapat 59 orang korban persekusi Dalam status dicap sebagai penista agama atau ulama Sempat tidak hadirnya negara membuat sejumlah pihak yang prihatin Membentuk krisis center Untuk perlindungan korban persekusi Yang ingin mendapatkan bantuan hukum Ya baik, pertama langsung akan saya tanya kepada Menteri Hukum dan Ham Yasona Lalipa Yasona, bagaimana Anda melihat banyaknya aksi persekusi ini Itu kan satu-satu juga adalah hak warga negara sebenarnya untuk mengukakan pendapat Tapi soal jaminannya, di mana negara hadir? Jadi begini Hak menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi Hak untuk bebas dari rasa takut dan hak untuk memperoleh rasa aman juga dijamin oleh konstitusi Nah setiap orang, setiap warga negara ataupun non warga negara Setiap penduduk yang ada di Indonesia ini berhak atas perlindungan atas dirinya Nah ini kita lihat ada tendensi dari sekelompok orang-orang tertentu yang main hakim sendiri Eichenrichting Ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan Kalau ini dibiarkan negara bisa hancur Karena masing-masing orang akan membuat hukumnya sendiri-sendiri Membuat street justice Saya kira ini harus betul-betul Negara dalam hal ini Pak Kapolone sudah sangat keras melakukan perintah kepada jajarannya Dan kita berharap jajaran dimanapun di daerah Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri harus ditindak secara tegas Kalau misalnya ada yang merasa dirinya dilecehkan Ada yang merasa dirinya difiknah Ajukan ke pengadilan Ajukan ke Atau kalau dia pidana Minta kepada polisi untuk mengusutnya Itulah sistem hukum kita Hukum itu menjamin Jadi kalau ada yang merasa dicemarkan nama baiknya Dia melapor ke polisi Dan orang ini tidak boleh memainkan hukum di tangannya sendiri Orang melecehkan dia Atau orang merasa kelompoknya di nista atau bagaimana Dia terus melakukan tindakan hukum sendiri Itu tidak sesuai dengan hukum Oleh karenanya kita minta Kami juga berharap Agar seluruh masyarakat benar-benar mematuhi negara kita adalah negara hukum Negara kita bukan negara Barbar Yang bisa kita melakukan segala sesuatu dengan kehendak kita sendiri Mengirimkan masa Ini tren yang terakhir ini Yang coba dilakukan dengan melakukan Mengirimkan maksa dengan tekanan-tekanan Apakah tekanan-tekanan melalui masa Tekanan melalui Persekusi dan lain-lain Itu tidak boleh dibiarkan Ini akan membuat sistem hukum kita akan Hancur berantakan Dalam hal ini Kita harus mendukung Pak Kapolri Oke Itu jaminan negara harus Hak Mendapatkan hak Dari Tidak merasa takut Kemudian juga Hak menyatakan pendapat Dalam konstitusi di jamin Dalam konstitusi di jamin Dalam konstitusi di jamin Baik Pak Yasona saya akan tanya langsung ke Sekjen J.P. Ansor Mas Adung Mas Adung ini Anda mengawal sejumlah beberapa korban dari persekusi Mulai dari Ibu Fira Lovita Dan terakhir adalah Mario Anak berusia sekitar 15 tahun Yang menjadi korban persekusi Sebuah ormas Kenapa Anda tergerak Atau J.P. Ansor ini tergerak untuk melakukan ini Saya kira itu Apa ya Ketukan jiwa ya Jadi saya kira begitu sahabat-sahabat Ansor Banser lihat Ada kasus intimidasi Ada kasus persekusi seperti itu Ya mereka tergerak sisi manusianya Jadi dan sebagai Sebagai sesama warga Sebagai sesama warga bangsa Ada yang di persekusi seperti itu ya Tentu kita ada rasa tanggung jawab Untuk mendampingi Melindungi Membuat itu Tidak terus-menerus terjadi Karena intimidasi ini tidak bisa dibiarkan Terus-menerus berada di lingkungan masyarakat kita Membuat Rasa takut itu tidak boleh terus dikembangkan oleh sebagian kelompok Masa itu kalau Ibu Fira Lovita waktu itu Pada saat itu kan juga sebenarnya sudah dimediasi oleh pihak kepolisian Kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian Kenapa tapi akhirnya Anda yang Pihak Anda J.P. Ansor sendiri yang menangani lebih lanjut Ya kita diminta setelahnya Kita diminta untuk mendampingi Ibu Dr. Fira itu Untuk ke Dia merasa mungkin merasa tidak aman lagi Di solok Dia ingin pindah mungkin menanakan diri dan seterusnya Jadi kita hanya menemani saja Mendampingi beliau Dari kediamannya sampai ke bandara Dan dalam kasus yang Mario beda lagi ya Kalau Mario itu kan viralnya itu sedemikian rupa Kemudian kita tergerak untuk mendampingi dia Karena dia ini anak dari seorang ibu yang punya tujuh anak Dan sangat dramatis sekali bagaimana dia diintimidasi Malam-malam setelah solot rawe jam 11 malam Mungkin suasanya di rumahnya waktu itu sudah tidur semua Tiba-tiba didatangi Bukan bertamu saya pikir ya Karena dia datang dengan puluhan orang Kalau puluhan orang itu bukan bertamu gitu Kalau bertamu itu ya 5 orang Dan jamnya pun tidak jam 11 malam gitu Kemudian sepanjang jalan juga diintimidasi Di tempat di kantor RW juga kita saksikan dipukul Dan macam-macam gitu ya Jadi itu yang sebetulnya menggerakkan kita untuk Melindungi dan memberikan pesan kuat kepada masyarakat Intimidasi ini harus dihentikan Tidak boleh diteruskan gitu Oke sedikit sebelum saya ke Bang Revli ya Kita juga nanti bahas ada peranata-peranata yang harusnya bisa menjaga ini Tadi cepat ada di bawah Mario ke kantor RW Kondisi psikologisnya ini juga Mungkin orang yang tidak menjadi korban Tidak paham secara real Bagaimana ketakutan dan intimidasi itu berdampak Bukan hanya secara pribadi Tapi keluarga dan juga masyarakat Contohnya Mario Bagaimana kondisi psikologis dia dan keluarga Sampai harus diusir dari tempat tinggal? Ya saya kira dalam situasi seperti ini Mereka pasti merasa sangat tertekan ya Sangat tertekan Karena itu mereka sekarang diusirkan di safe house gitu Di satu tempat yang mungkin untuk Membuat psikologisnya lebih tenang gitu Tapi kita tetap dampingi Sejak di rumahnya kemudian ke polda Sampai sekarang kita tetap dampingi Cukupkah Anda lihat ketika sudah ada dua tersangka Di kasus persekusi Mario ini? Saya kira polisi akan bisa mengembangkan siapa sebetulnya Karena disitu kan banyak Bisa dilihat di dalam video Youtube yang beredar Siapa yang menginimasi Baik lewat kata-kata maupun tindakan Fisik Oke baik Bang Refri Secara tata negara ini kan harusnya negara hadir menjamin semuanya Tapi kenapa terjadi persekusi ini semakin bergelombang ya Merata di Indonesia Ya memang tidak gampang jadinya Saya kira ini fenomena yang berkelindan ya Dari soal-soal politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya Dan saya kira memang salah satu puncak gunung esnya Ketika pilkada DKI kemarin misalnya ya Tetapi saya ingin memberikan statement awal Bahwa negara tidak boleh lemah Negara harus tetap kuat terhadap tindakan-tindakan yang anarkistis Terhadap tindakan-tindakan yang main hakim sendiri Jadi kalau misalnya ada pelanggaran hukum Katakanlah yang dilakukan oleh seorang warga negara dianggap begitu Tidak boleh kelompok warga negara lain kemudian main hakim sendiri Langsung melakukan eksekusi ya Termasuk persekusi Nah karena itu kemudian kita harus belah ini menjadi dua hal Pertama adalah bagaimana kita bersikap di media sosial Itu satu sisi Yang kedua bagaimana kemudian kita menanggapi terhadap ujaran-ujaran di media sosial Pertama di media sosial tersebut saya kira kita harus bijak Kalau dia misalnya, kalau kita orang dewasa kita harus bijak Media sosial bukan tempat orang memaki Dan kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang katakanlah merendahkan martabat manusia lainnya Kalau dia anak kecil kewajiban orang tua untuk melakukan pembinaan itu di satu sisi Tetapi betapapun besarnya kesalahan seseorang yang melakukan berangkali cuitan di media sosial Tulisan di media sosial Tidak boleh kelompok lain kemudian melakukan eksekusi sendiri Main hakim sendiri dan kemudian seolah-olah negara tidak ada Nah negara harus hadir untuk kemudian menjadi penengah Siapapun yang melanggar hukum itu harus diproses Nah hukum itu saya kemarin kan kebetulan buka puasa bersama dengan Kepori Hukum itu harus kuat, tegas Tapi juga ketika dia diimplementasikan dia punya daya komunikasi yang baik Jadi ada kelenturan tapi tidak tampak lemah Melihat kondisi sekarang bagaimana posisi hukum sekarang Apakah Anda melihat ini kurang tegas, cukup tegas atau jangan-jangan Di beberapa hal ada juga terjadi pembiaran sehingga sulit sekali dibendung aksi atau harus dari persekusi ini Kita lanjutkan pembinaan sesaat lagi Tetaplah bersama kami di Prantok Terima kasih telah menonton